Halo guys, no cam, gak ada kamera. Kameraku tuh udah rusak sebenernya. Blur gimana gitu loh. Jadi ini aku punya kasus bro, kasusku itu sejak tanggal 12. Dan sekarang tanggal 16 jam 6.01 dan sekarang itu timenya mana? Timenya kok gak muncul? Jam 6.22 aku siapin dulu screenshotnya. Tadinya sih 2 hari yang lalu aku udah putus asa lah kayaknya. Sudahlah gitu loh. Jadi kasusnya itu berawal dari sini. Nah aku udah promosi loh. Udah promosi, udah gencar-gencar sejak tanggal berapa sih? Hari Jumat ya, tanggal 9-10 lah. Aku udah promosi 11, ngajakin teman-teman. Nah yuk main yuk kita running di sini, running di serverku gitu kan. Jadi gimana ya dukung UMKM lokal, UMKM lokal kalau hasilnya kayak gini. Jadi nyesek jujur ya Jok, sumpah. Udah setupnya udah jadi, udah kayak di-hack aja lah. Jadi aku beli server di sini. Ini primodial tuh nama serverku. Jadi aku beli di Shopee. Terus VPS lah, VPS server di Shopee. Terus awalnya tuh udah ngobrol 2 hari tuh. Tuh, jual beli semuanya oke, lancar. Ketika deal, dipakai 3 hari. Jadi tanggal 9 selesai, 10-11, 12-nya hilang. Nampai seminggu ini udah nggak ada kabar, ditanyain nggak ada, ya sudahlah. Udah dilaporin juga ke Shopee. Jadi tanggal 12 itu sore, jam malam itu aku udah laporin dan ditindaklanjuti, diproses-proses-proses. Dari Shopee sendiri confirm ya nggak bisa dibalikin dananya karena udah terima barang. Ya kan namapun voucher ya, kan 30 hari. Masa aku mau tunggu nyampe 30 hari. Biasanya kan kalau kita, masa kita belum terima nanti jadi masalah. Emang sih dari pokonya itu disek terus-terima barang, terima barang gitu loh. Jadi Shopee sendiri bilangnya jangan terima barang kalau itu belum sesuai. Jadi kalau misalkan kalian beli ini kayak gini, jangan terima barang dulu nyampe selesai deh. Kalau baru selesai, baru mereka duitnya lepas lah gitu loh. Kalau belum nyampe selesai bayar, eh belum selesai gitu. Itu jadi pengalaman utamanya sih. Jangan nyampe, pokoknya harus pakai dulu nggak ada masalah baru lepas lah gitu. Sebagai jaminan itu kuncinya sih. Yaitu, aku nggak tahu ya seberapa lama kita bisa nahan itu punya barang. Cuman, masa ya selama 30 hari kita mau nahan, kita nggak terima barang kan nggak masuk akal. Tapi coba aja deh, kalau kalian beli VPS di marketplace, tahan aja nyampe 30 hari. Dia belinya 30 hari, yaudah 30 hari langsung. Jangan terima barang, sampai itu selesai di, semuanya prosesnya udah selesai gitu loh. Tapi aneh juga ya, kita udah pakai barangnya, kalau kita nggak terima barang kan kita kayak kesannya nipu ya malah ya. Yang nggak jujur siapa malah kan gitu kan. Kalau pikir kok kenapa pun jasa ya, dia jualan jasa 30 hari, ya VPS 30 hari gitu loh. Terus, gimana ya ngomong ya, aku jadi bingung dia serba salah kalau nahan, tapi kita udah pakai ya kan. Kita udah pakai, berarti pallet kita udah terima barang. Dia bisa laporkan kita dong, ini loh dia tuh udah punya, udah akses servernya, dia udah pakai install indoor itu dan Akunya nggak mau terima barang itu, jadi aku yang salah ya. Kalau terima barang, terus dia hilang, si penjual yang salah, terus kita nggak dapet apa-apa gitu loh. Tapi dari Shopee udah selesai hari ini, dia sebagai kompensasi dan permohon maaf dikasih nilai voucher 100 ribu. Itu seperti kalian baca, di by phone juga seperti itu dan Aku kehilangan setup, server, dan plug-innya yang udah valid, yang aku udah kombinasiin. Ini yang paling penting sebenarnya plug-innya itu boom. Lu nyari plug-in yang sesuai, setup, dan yang lain-lain, dan sekarang kayak lu di hacker terus hilang semua, lu nggak balik. Atau mungkin datanya dicontek sama dia, dijual lagi, kita nggak tahu diambil semua karena udah jadi. Terus ngomong apa? Itu ada adminnya, ada plug-innya, ada servernya, ada team CMD-nya. Kan ada tiga folder nih ya. Satu buat team CMD-nya, satu admin rush-nya, satunya rush-nya sendiri, satunya lagi plug-in. Itu akan terpisah nih. Dan sekarang itu udah jadi semua bro, udah jalan bayangin aja. Jadi kalau misalkan mau pakai, tinggal menjalankan di servernya dia. Ya, betapa sialnya gitu loh. Dan memang sih itu terbuka banyak, tapi buktinya nggak semua orang punya server itu gitu loh. Ya, cuman aku create server. Di Indonesia itu satu-satunya kayak kemarin ya. Iya, asin. Terus, sekarang lenyap. Sekarang itu jadi trauma, jujurnya. Mau aku sewa lagi VPS di server di luar, tiba-tiba begitu lagi atau gimana ya. Sebenarnya di luar itu bedanya gini lah. Ini yang dibeli di Indonesia kan sekitar 9 dolar lah ya. Kalau di luar itu sekitar 12-an dolar lah. Ya, mau ngomong apa ya. Pokoknya kalau kalian beli VPS di Indonesia malah hati-hati deh daripada ini. Atau nggak di VPS-VPS ini ya. Kalian lebih prepare aja lah ya. Yang terpercaya itu ya gimana ya. Review bisa dibuat-buat juga sekarang. Orang yang suruh bayar suruh review bintang 5. Ini aku beli di bintang 5 banyak loh, cuy. Aku juga udah pilih-pilih gitu loh. Yang kiranya supportnya baik, komunikasinya baik. Sampai 3 hari aku coba tanyain gitu loh. Tapi tetep aja kena kayak gini. Keceblos gitu loh, cuy. Bayangin aja kalau aku itu orangnya selektif banget loh. Selektif aja bisa hancur loh. Apalagi yang sombrono gitu. Yang aku sesalkan gitu loh. Jadi efek trauma dataku lenyap gitu. Kayak ya abis di maling tuh gimana sih, cuy. Rasanya tuh sakit lah. Sekarang mau ngembangun lagi. Masa sekarang baru online 3 hari terus lenyap. Terus aku mau ngomong apa? Mau promosi pake apa gitu loh. Sudahlah ini ceritaku. Pokoknya thank you Shopee udah kasih kompensasi. Yang minta maaf tuh sebenernya si tokonya. Si Shopee sih nggak salah sih. Memang udah sesuatu aturannya seperti itu. Udah coba ngebantu. Nggak salah Shopee itu. Malah dia berbaik hati ngasih seperti ini. Aku mesti mentionnya juga sih Shopee. Ini mungkin kali pertama ini aku kasih si Shopee. Dengan penjual yang nakal. Aku sih mintanya tadinya si tokonya itu diblokir lah gitu aja. Diblokir aja. Duitnya udah lah. Nggak balik. Istilahnya kalau diblokir. Dia kan mesti pake akun lain kan. Buat daftar keuang dan yang lain-lain gitu kan. Masih mempersulit lah gitu. Jadi nggak apa ya. Nggak nyampe semudah itu gitu loh. Tapi dari Shopee sendiri sampai sekarang tokonya itu masih aktif. Jadi aku nggak ngasih rating juga. Ya percuma mau dikasih rating. Cuman aku sendiri ratingnya jelek. Kan nggak masuk akal ya. Toh ini udah nggak bisa diakses juga. Apa yang mau diperjuangkan juga. Tapi nggak apa-apa nanti aku laporkan lagi. Aku sih udah laporkan tokonya itu. Cuman masih aktif. Dan aku komplainnya udah tadi tak pertegas minta di-blokir juga si adminnya. Tadi si yang telpon dia bilang agensi Shopee ini suruh laporkan dengan bukti-buktinya gitu loh. Ngeri kali gitu loh. Sampai aku bikin ini nih. VPS server ini. Ini tuh gara-gara aku emosional dari sini aku bikin nih. Cara bikin VPS server dan jual VPS server tuh gampang sebenernya. Nggak-nggak sulit. Cuman modelnya tuh kalian butuh resource. Butuh internet unlimited lah gitu. Punya IP public itu lebih bagus. Kalau nggak punya IP public ya nggak apa-apa. Kasih fitur yang lain. Misalkan kalian pengen belajar VPS buat belajar editing. VPS buat belajar 3D animasi atau apa gitu bisa. Jadi VPS tuh nggak melulu harus punya IP public gitu yang aku pahami. Jadi aku sempat sharing sama temen TikTok. Karena aku sempat live juga disana bang. Blah-blah-blah ngomrol gitu. Ternyata ya seperti itu. Emang aku dulu pernah buka sewa namanya rental PC kali ya. Rental PC tapi di remote. Dan akhirnya aku luncurkan aku jual juga lah di Shopee gitu loh. Buat kadang sel gitu loh. Aku kasih jaminan 30 hari lah garansi lah. Error tinggal install lagi dan blah-blah gitu lah. Atau itu masalahnya nggak ini kok. Sekarang kalau pengen jual itu tergantung dari si penjualnya. Dia tuh penjualnya bahwa otaknya itu emang udah sifatnya tukang tipu ya. Tipu-tipu aja gitu loh. Mau bikin produk bagus kayaknya percuma. Emang data biatnya itu tipu gitu loh. Gimana VPS server kalian create Indonesia. Kita yang mau mendukung udah ditipu gitu loh. Kama satu negara sendiri dengan. Ngomongnya susah sih. Ngomong penipu udah nggak punya moral cok. Sekarang itu ya kalau susah ya pada susah lah. Susah ya susah kita nyari duit. Ini pun aku juga buat nyari duit gitu loh. Ini juga buat nyari duit. Bukan buat apa. Sama-sama nyari duit juga. Di sini nanti langgarannya bagus ya aku perpanjang lagi gitu loh. Servernya tadi mau main Minecraft juga. Cek ombak lah aku. Baru promosi dua hari. Baru aku gila promosi itu rush dua hari langsung. Rasanya udah kayak dihantem lagi gitu. Baru mulai udah disikat gitu. Terus aku mau mulai lagi tuh kok enggan gitu loh. Beli server lagi di mana gitu. Nggak jaminan lagi. Takutnya apa? Yang mereka jualan di Shopee atau di Tokopedia atau di tempat-tempat. Sebenarnya itu mereka-mereka juga gitu loh. Ini satu akun dengan temen-temennya itu dia jualan banyak gitu loh. Random gitu. Terus dia bikin-bikin ini. Semua penipu semua sebenarnya. Kan harganya nggak jauh-jauh beda tuh. Sama-sama aja. Kata-katanya juga nggak jauh beda-beda. Kayak gitu-gitu aja. Takutnya itu. Ya kan kita mau jadi pikir aku jadi ini jelek gitu loh. Ini semua itu kumpulan penipu ini gitu loh. Mau review bintang-bintang itu dibikin-bikin sama mereka gitu kayaknya. Jadi enggan mendingan ke hosting yang bener deh daripada di marketplace. Tadi sih di marketplace tuh bilangnya sih dari temen TikTok sih. Udah bang beli aja di lokal banyak di marketplace gitu. Oh iya cobain dulu gitu. Coba cari-cari dulu. Aku sih sebelumnya juga nggak nyari. Akhirnya cari. Oh begini ya gitu kan. Ya tapi hasilnya kayak penipuan semua rasanya. Bukan semua sih yang aku ini pas aja nipu gitu loh. Yang komunikasinya enak. Udah dua hari tep aja. Kalau main telepon nipu itu kayak. Kayak kalau bilang di TikTok tuh pernah bilang gitu ya. Kenapa laki-laki atau perempuan tuh. Perhatian banget bla 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 bla. Ngerti perasaan kita. Dan ini ngasih kita apa yang kita mau. Dan yang lain-lain gitu. Alasannya cuma satu gitu kan. Emang dia pakarnya gitu loh. Istilahnya kalau itu buaya gitu loh. Buaya laki-laki dan buaya perempuan. Dia itu ngerti-ngerti perasaan pasangannya lawan bicaranya gitu tuh. Yang ngasih hadiah. Ngasih apa sih namanya perhatian. Itu emang buaya gitu loh. Nggak setia gitu loh. Penipu gitu loh. Aku kok malah keinget itu gitu. Komunikasinya intent dan itu penipu tuh seperti itu. Kalau orang yang jujur tuh malah simple. Lu mau beli kayak gini nggak usah lah gitu kan. Gue kasih jaminan nih kalau lu masih ragu dengan apa yang gue mau. Ya nggak usah itu. Memang ada krisis kejujuran deh kayaknya. Yaudah deh buat kawan-kawan. Pokoknya ini aku akhiri aja buat kawan-kawan mau beli VPS hati-hati. Hati-hati aja mendingan ke hosting-hosting yang jujur aja deh. Itu ada privasi kalau cuma buat sekedar belajar sehari-dua hari. Oke lah kali ya. Tapi kalau untuk pelangganan bulanan atau serius bisnis. Mendingan kalau perlu bikin sendiri. Udah punya server sendiri, provider sendiri itu lebih aman. Atau beli provider yang udah terpercaya di host. Apa sih jagat hosting? Ya ada di jagat hosting apa-apa ya. Atau di indo apa gitu. Ada webster atau apa gitu. Kayaknya udah lama banget layar-layar seperti itu. Mungkin lebih terjamin kali bro. Kalau yang di sini-sini kayaknya aduh pusing aku. Mereka punya kontak person-nya. Punya gedung-nya. Punya kantor-nya. Kalian mau samper-samper aja lah gitu kan. Mau dilabrak kasar apa. Dia punya PT-nya gitu. Lebih terjamin kesana deh. Kalau buat bisnis lah. Kalau kayak gini jangan. Mendingan lah. Beneran. Resiko. Aduh gila bro. Kabur kayak gini lo. Ngembalikin data kayak mana. Gak ada jamin yang sama sekali. Kalau PT kan nama perusahaan yang lo jual. Gimana lo ngebangun kayak gitu. Lo habisin gak? Habis lah. Kalau di sini orang pada jual-beli saya enak. Jidatnya dewe. Oke thank you. Thank you semua. Thank you Sopi. Thank you. Thank you.